Halo guys kembali bersama saya di channel Alin Skisel kita ketemu dengan HP dengan tipe Vivo Y91 dengan user minta ganti LCD baru ya dapat anda eksesikan di layar LCD nya sudah blank atau putih dan langsung saja kita eksekusi pertama kita mencoba mengelurkan slot SIM card nya setelah slot SIM card nya dikeluarkan dan kita akan membuka casing belakang dari Vivo Y91 ya ini dia guys sedang dibuka casing Vivo Y91 ya harap berhati-hati ya guys karena ada fingerprint ya ada socket dari flexible fingerprint maksud saya harap dilepaskan ya kita mencoba membuka bau dari pelindung flexible dari socket fingerprint oke kita langsung lepaskan socket dari fingerprint oke kemudian kita akan sisipkan terlebih dahulu buat pelindung dari socket fingerprint fingerprint dan kita lepaskan beberapa soket soket baterai soket LCD ya ini dia guys sudah dilepaskan socket selanjutnya kita akan mencoba angkat baterainya atau kita lepaskan baterainya ya kita angkat pelan-pelan baterainya oke ini dia sedang kita lepaskan dan setelah baterainya sudah dilepaskan kita mencoba merapikan baterainya dulu setelah baterainya sudah bagus sudah dirapikan maksud saya dan langsung saja kita coba angkat atau lepaskan pelindung dari baterainya ada plastik pelindung dari baterainya karena di belakang plastik pelindungnya ya baterainya itu ada flexible socket dari LCD ya kita mencoba melepaskan beberapa plastik dan kita langsung pasang di baterai yang kita sudah copot tadi plastik untuk pelindung baterainya oke kita rapikan terlebih dahulu ya guys oke kita sisipkan baterai dan selanjutnya kita mencoba melepaskan atau angkat LCD dari frame Vivo Y91 ini oke ini dia guys kita lepaskan terlebih dahulu atau kita angkat eh socket dari flexible LCD ya selanjutnya kita akan menggunakan bantuan blower ya guys ya ini dia guys digunakan bantuan blower untuk melelehkan lem supaya LCD dan frame nya bisa lepas oke selanjutnya kita akan tekan pelan-pelan di lubang flexible LCD dan sambil kita mencari celah sambil menggunakan congkel LCD ya ini dia guys sudah lepas LCD nya ya guys oke kita sisipkan terlebih dahulu LCD lama dan selanjutnya kita mencoba membersihkan sisa-sisa lem yang masih ada di frame Vivo Y91 ini dengan menggunakan bantuan obeng minus dan menggunakan juga sikat gigi untuk melepaskan debu-debu nah ini dia guys LCD baru dengan merek OG Super nah ini dia guys masih baru ya guys masih segelan dari papri oke langsung saja kita lepaskan beberapa segel kita copot by plastik juga kita lepaskan dan langsung saja kita rapikan iya ini dia guys sedang dirapikan LCD baru oke ini dia guys LCD baru sudah dirapikan oke selanjutnya kita akan mencoba untuk pengeleman memberikan lem LCD pada frame Vivo Y91 oke setelah lem sudah diberikan dan langsung saja kita pasang LCD baru pada frame nya sambil di erat-erat ya guys oke ini dia guys di erat-erat supaya kita menyatu atau merekat dan langsung saja kita menggunakan bantuan karet gelang ya guys untuk merekatkan LCD supaya frame dan LCD nya menyatu dan lem nya bisa kering oke oke setelah LCD sudah terpasang dan karet nya sudah kita ikat dan kita menunggu kurang lebih sekitar 15 menit untuk menunggu pengeringan lem LCD dan video ini saya skip saja guys untuk mengurangi durasi panjang oke setelah 15 menit kita akan mencoba untuk lepaskan satu per satu karet yang kita ikat tadi kita lepaskan satu per satu selanjutnya kita pastikan apakah soket fleksibel LCD dan soket fleksibel dari penghubung baterai maksud saya penghubung dari casan terhubung dan langsung saja baterai nya kita pasang oke jangan lupa dipasang soket baterai dan kita tekan tombol power dan ternyata guys ada tulisan Vivo oke selanjutnya kita akan mencoba untuk memberikan soket dari fingerprint ya karena soketnya ini lengket di casing belakang dari Vivo Y91 dan langsung saja kita mencoba untuk pasang soket dari fingerprint Vivo Y91 Y91 oke langsung saja kita berikan pelindung dari soket fingerprint nya dan langsung saja kita berikan bulb dari pelindung soket fingerprint dan langsung saja kita pasang casing dari Vivo Y91 Vivo Y91 kita rapikan terlebih dahulu ya guys oke ini dia guys sedang dirapikan supaya presisi ya supaya hasilnya bagus oke ini sudah masuk ke wallpaper ya kita coba tekan tombol power dan sudah normal ya guys dan terakhir kita pasang slot sim card nya oke guys ini dia guys sudah selesai semua dan kita mencoba buka polanya ini dia udah terbuka dan demikian tutorial dari anis kisel salam teknisi nias terima kasih sampai jumpa